Pemerintah Desa Semboro terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19, termasuk kepada para ibu hamil, pelajar, dan masyarakat umum. Hal itu dilakukan agar heart immunity bisa segera terbentuk. Bertempat di Balai Desa Semboro, Kecamatan Semboro, penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua ini dilakukan dengan melibatkan aparatur desa dan puskesma setempat. Vaksinasi dilakukan kepada masyarakat umum, terutama ibu hamil dan pelajar. Dari 750 orang yang divaksin, 500 orang diantaranya merupakan penyuntikan vaksin dosis kedua, dan sisanya yaitu 250 orang merupakan vaksinasi dosis pertama. Sedang 250 sisanya nanti untuk keluarga yang baru mendaftar dari desa atau kecamatan tetangga. Salah satu ibu hamil yang sudah divaksin, anak, mengaku tidak ada gejala buruk apapun, sehingga vaksinasi ini sudah terbukti aman untuk ibu hamil. Ini sudah vaksin? Alhamdulillah. Dari pertama hingga sekarang tidak ada masalah? Tidak ada, abu lelah. Ibu ini kehamilan berapa bulan? 6 bulan. Rutin tidak ada apa-apa ya ibu ya? Alhamdulillah tidak ada. Kade Semboro, Antoni mengaku senang karena warganya sangat antusias untuk mengikuti program vaksinasi COVID-19. Itu penekanan pada ibu hamil dan juga anak SMP, juga sisanya untuk umum. Selanjutnya untuk TMP Dupa? Kita nunggu dari dinas kesehatan kesiapannya seperti apa nanti. Kita lihat sendiri antusias luar biasa, dan ini nanti wacana ke depan, Bapak Bupati juga mau menginjot lagi vaksin di desa-desa. Meski sudah divaksin, warga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk memperkecil potensi penyebaran virus. Dari Semboro, Sugito dan Fawait Jember 1 TV melaporkan.